Hai Hai Nurani kulotak cerita Mekah ya sepaya uranjirkan menggapanya gambar Mekah ini kuriin itu namanya bakkah ia namanya ini bakkah milah ini cara isteri Quran inna awala bayti wudh alina sila ladi bibak katamubarokka wahudhalilla alami terus zaman Nabi Adam ini akan menonton Kaabah bahkan Kaabah ini akan menonton rin-riin Kaabah ini akan cekungan air Kaabah itu cekungan air diantara Gunung-gunung Jabal Kubas Atau gunung-gunung seputar Mekah Sehingga memang benar-benar Di bawah Mulanya Nabi Ibrahim Ngastilana Kaabah, Ngastilana Mekah Ini askan itu Mingduryati biwaden Biwaden Karena di cekungan paling Bawah Ketika Nabi Adam tangkletengiran lalu saya tahu Kaabah itu gimana ya Robby Robby itu Semacam ketus buih air Yang di cekungan itu Era Nabi Ibrahim itu dibangun di Keiwatu Mulanya dianggap pendiri Kaabah Tapi sebenarnya Ibrahim itu Tidak pendiri awal mulai Nabi Adam Pun Tawakteng Putih Terus era Ibrahim dibangun Dibangun pun Era Quresh Quresh itu Mbah-bahnya Nabi yang kesekitar 24 Nomor 23 Kan mereka Mbah-bahnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Satruksih Satruksih Terus Terus pas Sayyid Abdul Muttalib Ini rumah Anda Ini pentingnya Wang Alim Jadi Wang Alim ini tetap penting Sayyid Abdul Muttalib ini Mbahnya kandung Nabi Nabi Muhammad bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib Nabi pas kandungan 6 bulan Dalam 4 bulan Abahnya dikabun Tenggabu 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 Bisa Enggantikan Tenggabu Tenggabu Alhamdulillah Tenggabu 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 Baru Yang mau Batu Tenggabu 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 Kuresh Terus Terus Yang dah Mengkel Sumpah Kiberinduman Tenggabu Nah Mát Sed preço Tapi Alhamdulillah Menyandera Semua Hewan ternaknya tiang Mekah termasuk Tani Abdul Muttalib ini sama kudur roh sejarah ini ini si roh Nabawiyah di sini sekarang Ibnu Ishak bareng Tani Abdul Muttalib di Sandra di sana satu itu abrah takut ngerti yang saya hidup hadalwati orang yang paling dihormati itu apa? ya Abdul Muttalib saya hidup hadalwati kecuali turunan tokoh Allah di tradisi nabi mesti turunan tokoh min'an sabi kaumis dari nasab terbaik bareng Abdul Muttalib ngerti abrah itu panik ketemu Abdul Muttalib sehingga abrah yang gak pernah duduk sejajar dengan siapapun saat di perkemahan itu minta Abdul Muttalib itu duduk sejajar ketika Abdul Muttalib gak mau dia duduk di bawah ben setara dengan Abdul Muttalib tapi Abdul Muttalib ya manggal carabrah bareng takoi saya karena manggal sama umat anda yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan tapi kamu tak jamin aman semua penduduk Mekah itu aman jadi aku mau dikepentingan untuk menyebabkan Kakbah jadi Abdul Muttalib tenang ya dia hormat sekali sama Abdul Muttalib dikara orang yang bijak orang yang hebat Allah pokoknya dia anggap apa yang bijak Abdul Muttalib jawabannya lucu gak ada perangai berubah ketika diceritakan abrahab yang berubah apa Kakbah mulai kaget antas saya itu hadal wadi saya tahu orang Quresh itu begitu menghormati Kakbah tapi kita ceritakan Kakbah tapi tak berubah tenang-tenang jadi ya Abdul Muttalib sekerja saya bakas Kakbah yang ada yang berlain sementara aku balik aku aku kaget sampai dia menertawakan Abdul Muttalib pengawalnya dulu orang terhormati ini orang mikir keamanannya Kakbah mikir apa aku itu ketun yang kaget orang mulia mesti ketun aku yang kaget terhormati beli ngelidik memikir bakas apa dunia makas itu tapi jawabannya Abdul Muttalib yang mengalami jadi jawabannya enak lu sementara itu itu jadi sementara barang yang itu balik Kakbah ada yang saya 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 berapa sementara saya saya keempat orang itu saya melalui saya Omongga yang saya tidak saya laku karena saya 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 mau saya 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 mingg Saat akhirnya ada Kaabah Masyur itu Memegang halakotil Kaabah Halakotil Multasem Gantelannya pintu Pintu Kaabah Multasem Terus ditinggal Itu harus dilu Itu harus dilu Itu harus dilu Mesti kalau ngertes Kaabah ini Mesti izin dengan si Yoko Terus ditinggal Terus ditinggal itu kaum medis Ayo ada gunung Terus kejadian Yang rusak Itu harus dilu Terus terjadi Manu ababil Alam taro Maka ini seorang alam taro Apa kiraan terlalu Yaudah Mereka Jadi orang tidak alim Itu sudah sedih Terus orang nanti Bukti Jadi ini Dan orang Kalau kiraan terlalu Itu yang suami Bukan kiraan terlalu Mau orang alim Ebo-ebo Terlalu Jadi malah repot Jadi logika Sini bangun Faham Terus ini Kaabah Kaabah Mesti dijaga Pengheran Sangka penghancuran Tapi Pie-pie Kaabah itu Ya makhluk Pengheran tetap Tahu nyontoknya Kadang-kadang Ya hancur Itu zaman Nabi sekitar Umur 25-35 Niku Kaabah Nate Hancur Merga Kenek Nah Banji Itu pengheran Jadi mulanya Ngaji Sang Lengkap Kaabah Dijanjikan Allah Dijaga Tapi Allah Yang Tahu Yang Yang Makhluk Mesti Tahu Berusaha Jadi Nabi Pengheran Nabi Bersinggungan 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 Tadi Dia Dicekungan Balik-malik Dicekungan Paling Bersinggungan Artinya Kalau ada Banjir Terlalu Terlalu Fatal Semain Semain Gresik Orang Kokoh Kan Tuhan Gak Tertandingi Tapi Itu Pengheran Pengheran Kan Nabi Kekasih Diparing Kapun Afa Imah Ta'u Kutilang Tapi Nabi Allah Janji Nabi Di Joko Tapi Allah Duh Makhluk Kudu Tahu Diketok Nona Iku Mah Mah Ini Sanggono Pengheran Ini Kaget Kadang Ngalim Di Utang Ngalim Di Kasus Ini Makh Ustadz Juga Manusia Makhluk Dari Kitab Ar-Risala Al-Qusheri Kamu Salah Satu Nasihat Nyalukman Hakim Itu Satu Nasihatnya Orang Alim Seluruh Dunia Itu Satu Latas Kamu Jangan Berkawan Orang Hanya Ingin Melihat Kamu Sebagai Orang Yang Terjaga Dari Dosa Karena Itu Orang Sombong Teman Yang Sombong Orang Mereka Berkawan Yang Yang Sombong Yang Sombong Kancaran Mussova Sombong Haram Mereka Kancaran Orang Yang Dua Tarjet Seluruh Aku Sempurna Itu Dipekat aku faham orang kok tajetnya mulu mulu kamu jangan berkawan orang yang ingin hanya melihat kamu selalu benar benar misalnya orang suka, kancaran orang orang itu mau ke duit, mau hutang tapi orang itu masih siap, kecewa suatu saat aku wah, cepat wah, ya repot ulama itu bahaya, orang itu bahaya karena pasti angkuh pasti, apa? pasti angkuh mulu-mulu ini kakbah yang mengatakan, kakbah baik-baikoyok nguna mulyani ini aku nanti rupa terus kemudian ada peradaban manusia yang macam-macam terus termasuk ditemukan ilmu usul feke nah Allah menghentikan kakbah di joko artinya ini corok hukum, kita wajib joko orang kok terus berpegang hukumnya Allah, kemudian kakbah anda biar, biarkan akhirnya ada askar aku menang tidak ada yang aku menang anak ini rin tahun sekitar 87 tidak apa pinter tidak apa 83 mungkin tidak ada yang itu kan ada sekelompok orang Yahudi yang bawa senjata corosan ini AK-16 dibungkus ala janazah dibungkus ala apa janazah kemudian dibawa ke depan karena janazah itu pasti di depan untuk disolati pas sudah di depan dibuka ternyata apa senjata terus dipakai menembakkan pernah ada tragedi tragedi modern kakbah kan peristiwa itu faham ya tragedi modern artinya tahun 80 ke atas maka kalau tidak ya 70 ke atas semenjak itu terus pemerintahan Arab Saudi belajar dari kejadian itu askar itu tidak sholat sama tidak khaji atau umroh kenapa sholat malah askar itu penjelahan yang duur ngingeti tambah sof awal tambah dicurigai jangan-jangan ini membawa bom semacam tugas askar kan suudan waspadalah anak ragim terakhir ini suudan saya pernah ditanya sama seorang ya sama-sama ulama tanya besi itu gimana itu dalilnya gimana yang sama'ah malah mughah ini ka'bah mughah ini ka'bah loh ada yang dua ratusnya mau ngisar ada mughah ini hijjar Ismail yang cengiwong caranya rakyat mustafah dicurigai nah itu saya baca ayat wa'idha kuntafihim fa'akum talahum sholata faltakum ta'ifatum minhum maka walya'khudhu aslihat saat rusin fa'idha sa'jadhu falyakunu mewaro'ikum terus walta'ati ta'ifatan ukhralam isallu falyisallu maka saat rusin dulu ini penting ngaji secara sempurna dulu ketika kondisi perang dan nabi harus tetap sholat itu nabi itu tetap sholat tapi tetap sohabatnya gak boleh semuanya sholat bareng nabi harus ada yang menjaga nabi yaitu satu kelompok yang tidak sholat bersama nabi terutama nabi saat sujud fa'idha sa'jadhu falyakunu mewaro'ikum kalau nabi sujud dengan sof yang ikut sholat harus dijaga artinya apa ada perintah kalau dalam kondisi bahaya nabi kan tentu sasaran tembak harus ada yang tidak sholat kalau jika 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 nabi jika 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 nyatanya askar-askarnya Mekah ya Pak Jamaah ya orang jamaah berkawak-kawak sebuti faidah sajadu faliyaku unung mewaro ikum terus walta' tito' ifad dan ukhro singlam yusollu nanti kelompok yang belum sholat nanti sholat setelah selesai yang kelompok per intinya disif itu kan sudah rasional agama tadi baru kayak ngalim itu agama menjadi rasional selamat menikmati